saya kira ini kasus-kasus yang paling banyak ya bagaimana kemudian desa terapit oleh pembangunan kemudian terapit oleh sistem-sistem sosial yang lain dan sebagainya oleh industri dan seterusnya nah Bapak Ibu saya mengutip sebuah survei yang dilakukan oleh teman di KSDK oleh Mas Purnama Alamsah saya terima kasih dan meminjam slide paparanya jadi ada beberapa hal yang menarik menurut saya bagaimana kemudian riset tentang desa riset tentang desa dan ini ada 17 item indikator SDGs ya yang berhubungan dengan tujuan 1 sampai 17 itu adalah tentang SDGs bayangkan penelitian tentang desa ingin berupaya melakukan pencapaian tanpa kemiskinan ini juga yang diamanatkan dalam undang-undang desa bahwa undang-undang desa tadi yang disebutkan 4 kata tentang kemiskinan 24 tentang kesejahteraan dan sebagainya tanpa kelaparan kehidupan sehat dan prasejahtera jadi tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3 itu ingin tercapai di dalam undang-undang desa itu nah kemudian lanjut nah apa yang terjadi kemudian bahwa terjadi penebalan penebalan yang penebalan dari apa dari cara berpikirnya orang bahwa ketika melihat desa maka hal yang paling prioritas adalah kemudian tetap tanpa kelaparan tujuan tanpa kemiskinan kemudian hidup sejahtera not-not yang ada ini adalah kemudian terjadi penebalan pertanyaannya adalah kemudian apakah seluruh capaian tujuan 1, 2, 3, dan 15 itu tercapai di dalam di dalam persoalan implementasi undang-undang desa itu jadi saya melihat bahwa celah yang paling banyak dalam implementasi atau mandat undang-undang desa itu adalah proses penerjemahan undang-undang desa ini terkait upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan yang seringkali masih tertutup oleh tembok-tembok yang tadi yang saya sebut dengan historical blocknya pemerintah pusat nah bagaimana kemudian proses pembangunan yang ingin dilakukan oleh masyarakat kita melihat bahwa ketika kita bicara tentang desa maka mau tidak mau kita akan melihat tentang perlindungan sosial memang kementerian sosial pemerintah melalui kementerian sosial sudah berupaya melakukan perlindungan sosial ada PKH, ada BPJS dan sebagainya itu nah tetapi bagaimana kemudian persoalannya adalah database kita selama ini akan menjadi persoalan adalah tentang database database tentang penerima penerima jaminan dan perlindungan sosial masih selalu menjadi PR besar pemerintah saya membayangkan kenapa ya hanya persoalan pendataan saja kok sulit sekali nah ini yang kemudian di dalam undang-undang bilang tentang perlindungan sosial atau kemudian kesejahteraan sosial tidak ada ruang bukan tidak ada ruang tidak ada upaya maksimal untuk melakukan pembangunan satu data tentang perlindungan sosial mohon maaf misalnya bagaimana BPS kemudian bagaimana kementerian sosial bagaimana kemudian kementerian desa saling saling klaim tentang data-data seperti ini jadi persoalan kemudian peningkatan kesejahteraan masyarakat peningkatan dalam upaya pencegahan kemiskinan menurut saya belum dilansirkan pada data utama tentang database penerima manfaat atau penerima orang-orang yang masuk di dalam jatah perlindungan sosial dan sebagainya itu nah lalu bagaimana kemudian ketika kita melakukan pembangunan desa aspek-aspek apa yang bisa dicari apakah kemudian pembangunan apa undang-undang desa itu betul mendorong tentang pembangunan pembangunan desa tentang kesejahteraan sosialnya dan sebagainya tapi apakah kemudian undang-undang itu mampu merespon segala sesuatu yang ada di samping kanan-kirinya jejaring ininya apakah kemudian sektor pengembangan pertanian dilakukan apakah kemudian pergerakan penyuluh pertanian dilakukan secara maksimal jangan-jangan mohon maaf para penyuluh pertanian hanya asik menjual pupuknya yang ditawarkan oleh produk-produk pabriknya tidak lagi berupaya untuk menyadarkan membangun awareness membangun pemberdayaan penggerakan tentang bagaimana pertanian yang berkelanjutan pertanian yang maju dan sebagainya itu satu lalu bagaimana kemudian para penggerak PSM-PSM masyarakat penggerak suadai masyarakat di Kemendesa apakah kemudian merakukan pendampingan upaya pemberdayaan masyarakat yang ini ada poin di bawah jaringan pemberdayaan otomatis ketika ngomong tentang desa pemberdayaan itu pasti berhubung dengan petani masyarakat masyarakat iya tetapi dengan petani bagaimana kemudian dengan kaum perempuan bagaimana dengan youth kaum muda yang semuanya hampir nyaris kemudian Bapak Ibu tahulah kita tahu sendiri bagaimana kemudian 80% pelaku pertanian kita di tahun 2020-an ini 80%-nya adalah kelompok umur 45 tahun ke atas 20%-nya adalah kelompok umur yang ada di bawah ini kan menjadi tantangan tersendiri menurut saya ketika kita mau mengatakan implementasi tenang undang-undang desa yang berupaya melakukan pengetasan kemiskinan melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat mau tidak mau kita harus memperhatikan kaum muda pedesaan apakah undang-undang itu menerjemahkan ya mungkin sekarang ada yang namanya program Yes Kementerian Pertanian sedang diupayakan untuk itu tapi pertanyaannya adalah bagaimana perangkat desa atau kemudian perangkat di atasnya kabupatenya kecamatannya mampu kemudian mendorong program itu terlalu banyak penggerak terlalu banyak penyuluh saya membayangkan kalau satu penyuluh pertanian satu penggerak suadai masyarakat mampu misalnya bertanggung jawab terhadap 100 kepala keluarga di sebuah desa saya yakin Pak Bu bisa maju ini tetapi ribuan puluhan ribu penggerak puluhan ribu penyuluh seolah-olah ada yang bermakna tetapi seolah-olah banyak tidak bermaknanya tidak ada pergerakan maksimal mungkin nanti Pak Desa akan bercerita tentang bagaimana sih sebenarnya fungsi para penyuluh fungsi para penggerak itu di masyarakat saya berada di Nrekang saya tidak mau menyebutkan nama desanya bagaimana kemudian para penyuluh pertanian para PSM datang ke sana hanya untuk meminta SPJ saja tidak ada aktivitas pendampingan tidak ada aktivitas penggerakan tidak ada contoh tidak ada demplot yang bisa di uji cobakan dan sebagainya lalu ngapain itu loh saya kadang kepikiran mengapa hampir nah artinya perlu ada proses monitoring yang jelas dan evaluasi yang tegas tentang tugas kinerja para ini saya membayangkan kalau para penyuluh dan penggerak itu didorong untuk melekat di dalamnya SKP seperti PNS pada umumnya atau KM kalau dalam bahasa peneliti atau HKM tapi bentuknya bukan jurnal internasional tetapi HKMnya adalah berapa kepala keluarga yang telah digerakkan berapa kepala keluarga yang telah diantaskan dari kemiskinan ini kan ada yang isu yang menarik isu yang menarik misalnya begini Pak Kepala Desa sekarang melakukan pengusulan untuk 9 tahun tetapi pertanyaannya adalah waktu 5 tahun itu berapa prosentase kemiskinan itu diantaskan ini belum pernah terlihat kalau 9 tahun dia bisa menaikkan sampai 5% pengentasan kemiskinannya bolehlah 9 tahun tapi jangan-jangan mengusulkan 9 tahun untuk masa jabatannya sesungguhnya adalah meningkatkan kesejahteraan dirinya bukan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya artinya apa proses pengentasan kemiskinan kemudian tidak berkorelasi kuat dengan naik jabatannya lamanya jabatan kepala desa nah ini yang perlu menjadi pertimbangan matang ketika kita menerjemahkan undang-undang di tingkat masyarakat dan sebagainya mungkin memang saya ini direkam tetapi gak apa-apa lebih baik menyatakan temuan-temuan di pedesanya dan ini harus disampaikan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton